Meski dianggap sebagai faktor musiman yang selalu terjadi setiap tahunnya, ekonom KOR Indonesia Muhammad Faisal menilai deflasi yang terjadi pada Februari sebesar 0,08% bisa saja terjadi karena faktor stok makanan impor yang melimpah di awal tahun. Faisal menilai adanya penurunan inflasi inti di bulan Februari sebesar 0,26% harus diwaspadai oleh pemerintah. Turunnya inflasi inti bisa saja disumbang oleh faktor turunnya permintaan atau daya beli masyarakat. Faisal mengungkapkan di bulan Januari proporsi pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi tercatat menurun, sementara proporsi untuk membayar cicilan jauh lebih tinggi. Saat ini sektor konsumsi masih menjadi tumpuan terbesar untuk mengejar pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Jika daya beli masyarakat untuk konsumsi menurun, pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa saja tidak mencapai target atau bahkan berada di bawah 5%. Kalau kita lihat faktor musiman, biasanya setiap tahun pergerakan dari bulan ke bulan itu, di bulan Februari itu ada penurunan inflasi month to month dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Penurunan di tahun ini sampai pada deflasi. Ada beberapa yang perlu menjadi catatan di sini. Yang pertama adalah pendorong deflasi adalah di inflasi di kelompok bahan pangan. Perlu dilihat apakah karena keberhasilan untuk mengontrol harga dari sisi suplai domestik yang meningkat ataukah karena kita kemarin lebih banyak mengimpor juga. Berbeda dengan yang Februari tahun yang lalu, itu stoknya itu justru di tahun ini berlebih. Jadi, inflasi inti mengalami penurunan. Nah, di bulan Februari turun lagi jadi 0,26. Ini perlu menjadi catatan penting untuk kemudian dipantau ke depannya. Karena yang kita khawatirkan, ini yang terjadi bukan karena keberhasilan pemerintah. Jangan-jangan ya, bukan karena keberhasilan untuk dalam mengontrol harga, tapi karena memang demand yang lemah. Proporsi pengeluaran rumah tangga untuk konsumsi itu di bulan Januari itu juga kemarin agak sedikit.